Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak jama'a solakudin Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Penyakit COVID-19 yang sekarang sedang menjadi satu isu hangat Jadi apa sih kemudian yang perlu kita ketahui tentang COVID Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah COVID Kemudian hal penting lainnya Apa saja yang kemudian perlu kita lakukan Agar kita bisa turut serta untuk mengendalikan penyakit COVID-19 ini Ini akan kita kupas satu-pasatu ya Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa dilihat Bisa dilihat ada materinya Materinya ada di Instagram HPU UGM Yang ini ya Instagram HPU UGM Ini ada berbagai macam materi Contohnya ini misalnya Apa yang perlu kita tahu tentang COVID-19 Itu bisa nanti diakses oleh semua Dan bisa semoga lebih memperjelas penjelasan Kemudian mulai besok Insya Allah akan ada informasi yang lebih detail di web Jadi yang tertarik bisa kemudian melihat informasi di sini Nama webnya Dan namanya hpu.ugm.ac.id Cuma untuk penataannya yang lebih terorganisir Insya Allah besok Lalu akan bisa lebih bagus Oke Kemudian satu lagi adalah Yang perlu kita ketahui bersama adalah Tentang telah dibentuknya Namanya Satgas COVID-19 di UGM Dengan nomor HP dan juga WA yang bisa diakses Jadi yang di jam kerja Waktu jam kerja ada di 0274-649-2599 Sedangkan yang kemudian Bisa diakses di luar jam kerja Adalah 0274-649-1234 Oke Baik Nah kita lanjutkan dahulu Tentang apa yang perlu kita tahu tentang COVID-19 Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh satu virus Namanya coronavirus Coronavirus ini satu keluarga virus Yang asalnya sebetulnya dari hewan Tetapi bisa juga menginfeksi ke manusia Dan yang menyebabkan COVID-19 ini adalah Virus SARS-CoV-2 namanya Jadi sudah spesifik namanya seperti itu Dan pertama kali ini menjangkiti manusia di kota Wuhan Di Hubei di China sana Dan sekarang sudah dinyatakan sebagai pandemi Jadi wabah di seluruh dunia dan kita wajib untuk kemudian turut serta mengatasinya Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi Yang pertama adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita Dengan cara kita promosikan gaya hidup bersih dan sehat Jadi kita harus makan yang berkisi Banyak sayur, banyak buah Kemudian juga istirahat yang cukup Kemudian kita harus berolah raka yang cukup Paling tidak 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam seminggu Jadi paling tidak 150 menit dalam seminggu Kita insya Allah bisa meningkatkan Kemudian apabila perlu kita juga bisa minum misalnya herbal Atau juga minum vitamin Apabila kita merasa kondisi tubuh kita kurang fit Kemudian yang kedua Kita perlu mengurangi aktivitas di tempat yang ramai Atau mungkin bisa dikatakan istilahnya ada social distancing Jadi kita berusaha menjaga jarak dengan orang lain Paling tidak itu jarak amannya sekitar 2 meter Jadi mengapa 2 meter? Karena penyakit ini disebabkan oleh virus yang dia menyebarnya melalui Namanya doplet infection atau perjikan mudah Jadi perjikan mudah ini pada saat kita bicara seperti ini Pada saat kita patut bersin ataupun pilak itu akan terpercik ke sekeliling Kurang lebih 1 sampai 2 meter Karena itu maka jarak aman seolah 2 meter kita usahakan Kalau bisa tidak usah ke tempat keramaian kalau tidak diperlukan Jadi itu yang kemudian akan mengurangi risiko kita untuk terkena COVID-19 Kemudian kita perlu juga melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit Yang pertama adalah etika bersin dan patuk Jadi kalau kita bersin dan patuk mungkin yang pertama kali ya Bersin gitu ya Kita biasanya tidak bawa tisu kan Itu kita langsung menutupnya dengan lengan bagian atas Mau yang kiri atau yang kanan juga tidak salah Kemudian kalau patuk itu juga pakai tisu Kalau tidak sempat ambil tisu Batuk juga sama di lengan kiri atau lengan kanan kita tutupi Supaya jangan pakai ini Jangan pakai telapak tangan Karena kalau pakai telapak tangan Perjikan mudahnya akan terlewatkan oleh telapak tangan kita Jadi itu upaya pencegahannya Yang kedua kemudian Kalau sudah bersin batuk Ini kita setelah itu harus cuci tangan Meskipun kita tidak batuk ataupun bersin Tidak merasakan influenza Tapi kita juga harus rajin cuci tangan Jadi cuci tangan tidak benar Caranya bagaimana? Itu ada di dalam Instagram Ada 6 langkah cara cuci tangan yang benar selama 20 detik Sudah banyak juga bisa kita lihat Kita cari informasinya di Kementerian Kesehatan juga ada Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Kalau sakit gunakan masker Kalau bisa istirahat di rumah saja Kalau sakit Ya itu ya yang perlu kita lakukan Kemudian satu lagi pencegahannya adalah Kita bersihkan lingkungan kita Jadi dilakukan namanya desinfektasi Jadi disinfektan Dengan melakukan disinfektasi ini Kita berusaha menghilangkan Percikan-percikan ludah yang ada di sekeliling kita Pada permukaan benda-benda Yang tidak sengaja ada di situ Dan tidak sengaja nanti kalau kita pegang Kemudian kita memegang Entah wajah kita dan sebagainya Kemungkinan bisa menulakan Caranya disinfektasi bagaimana? Itu bisa juga dilihat di website Nanti bisa saya kirimkan kepada pengelola Jemaah Saluddin Website yang ada untuk melakukan Bagaimana cara melakukan disinfektasi Itu bisa ada di sana bisa diamati Kemudian Pencegahan satu lagi yang perlu kita lakukan adalah Kita harus kemudian melakukan Tindakan ini Jangan suka pegang wajah kita Terutama area mata, hidung, dan mulut Ini kadang-kadang kita kan tidak sengaja ya Tidak ingat gitu Kapan kita pegang mata kita Kadang-kadang kita ucap-ucek Kalau gatel Kulit kita gatel Kemudian kita garuk-garuk Nah ini Padahal kita gak tahu tangan kita bersih atau tidak Jadi kebiasaan itu Tolong dihilangkan Jadi Misalnya pada waktu kita berpikir Kadang-kadang kita kemudian gak sadar Sambil pegang kening Atau pegang daku gitu Atau misalnya ada jerawat gitu ya Masih mudah jerawatnya Kemudian di perusahaan Di dadel-dadel Atau gimana Ini juga akan meningkatkan risiko Karena kita gak tahu tangan kita bersih atau tidak Kecuali kalau kita sudah tahu tangan kita bersih Habis pakai cuci tangan pakai sabun Atau pakai insanitizer yang mengandung alkohol Minimal 60% itu Ya kita boleh Kalau sudah keburu gatel banget ya Pakai risiko yang bersih baru digaruk gitu ya Tapi sebisa mungkin Dan dikurangi Dikurangi untuk melakukan pegang Untuk yang putri Kalau kemudian Muslimah ini Pakai make up Ini juga harus diingat Jadi sebelum kita pakai make up Biasakan untuk cuci tangan Sebelum memakai make up-nya Ya Kemudian jangan lupa Alat untuk make up-nya juga Sering dipersihkan Jadi seperti Samput untuk pedak dan sebagainya Itu harus yang kita bersihkan Oke jadi Itu tips-tipsnya Sekarang Apa sih Ini kan kemudian orang banyak yang jadi paniknya Itu harus kita hindari Jangan panik Karena kalau kita panik Itu nanti kita tidak bisa berpikir secara logis Dan kemudian akan terjadi Berbagai macam pemborongan barang ini dan itu Yang pertama boros untuk kita sendiri Yang kedua kita malah menyengsarakan Sesama Teman kita sendiri Karena mereka kehabisan barang-barangnya Jadi hindari itu Lakukan pencegahan yang secukupnya saja Ya kemudian Bagaimana sih gejala-gejalanya covid ini Pasti nanti juga ada yang banyak Gejalanya itu Mulai dari yang ringan Itu ada yang tidak merasakan apa-apa Ya jadi Harap diingat bahwa Di sekeliling kita Meskipun semuanya itu tampak sehat Belum tentu Kemudian mereka itu tidak sakit Jadi harap diingat seperti itu Sehingga kita juga perlu Yang pertama jangan terlalu panik Karena sebagian besar yang terkena covid ini Memang tidak menjadi sakit Ya tapi di sisi lain Karena tidak menjadi sakit Bukan berarti dia kemudian tidak anularkan Ya dia istilahnya adalah Pembawa atau karier Ya ini yang kemudian kita perlu jaga Dengan cara kontak minimal ini Dengan sosial distancing Dan juga dengan pertimbang Dan pencegahan yang saya sebutkan tadi Oke jadi Gejala-gejalanya mirip dengan flu biasa Kalau yang kemudian menimbulkan gejala Mirip dengan flu biasa Yaitu ada demam Ada patuh Ada pilek Ada kemudian Kemeng-kemeng Begitu ya Ada Pegal-pegal di badan Karena virus itu biasa Seperti itu Tetapi yang salah satu yang cukup khas di sini Adalah kalau kemudian menjadi parah Adalah disertai dengan sesak nafas Jadi kalau yang sudah mulai sesak nafas Ini memang kemudian harus memeriksakan diri Tapi kalau yang masih mengalami gejala flu biasa Itu lakukanlah yang namanya isolasi mandiri Ya isolasi mandiri Ditunggu sampai satu minggu Ya kalau kemudian satu minggu Tidak sembuh-sembuh Pereksalah Tadi kontak ya Bisa kontak ke Satgas COVID tadi Nanti akan diberi arahan Ya ini tadi ya Satgas COVID Bagi yang Silitas UGM Ya ini nanti akan diberi arahan Untuk periksa kemana Dan diantar kemana Kalau perlu itu Akan ada arahan dari sana Jadi Itu yang penting Jadi kemudian Kalau sakit Lakukan Pakai masker Kemudian hindarkan kontak Dengan teman-teman yang lain Lakukan social distancing Kalau kemudian berlanjut Sakitnya pakai sesat nafas Atau berlanjut lebih dari 7 hari Bereksalah Tadi Dengan cara Kontak ke Satgas COVID-19 Jadi intinya kurang lebih seperti itu Untuk detail-detailnya Nanti bisa dilihat di website Dan nanti kalau misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Itu ada Q&A juga ada di sana Nanti kontaknya juga akan saya berikan Namanya saya titikkan kepada Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut Nanti bisa kita coba untuk diskusikan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pada siang hari ini Kalau ada kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton